Salam Indonesia Kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat malam, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar ada kabar gembira Khusus KPM kategori ini Bisa mendapatkan Rapelan bansos Hingga 7 bulan sekaligus Atau senilai 1.400.000 rupiah Simak video berikut Tapi jangan lupa klik dulu Tombol subscribe Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Di masa pandemi COVID-19 Pemerintah banyak sekali Memberikan bantuan sosial Kepada masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 Berikut ini kabar gembira Bagi KPM BPNT Sembako Yang bantuannya Masih tertunda Akibat data yang belum Padan atau palit Baru-baru ini Kemensos telah menurunkan lagi Surat perintah penyaluran BPNT Sembako Untuk alokasi Mei Juni Jadi menurut admin KPM BPNT Yang bansosnya belum cair Dari bulan Maret Maka pencairannya Bisa saja dirapel Menerima 7 bulan pencairan Terhitung dari bulan Maret Maret, April, Mei, Juni Dan untuk periode Bulan Juli Dirapel 3 bulan Yakni Juli, Agustus, September Maka total uang yang diterima Sekitar 1,4 juta rupiah Dan sekarang Mari kita simak bersama Surat dari Kemensos Tentang Perintah pencairan BPNT Di Bang Himbarat Surat ini datang dari Kawan admin Pendamping BPNT Atau TKSK Merupakan kabar gembira Buat para KPM BPNT Sembako Ini suratnya memang Untuk wilayah 3 Tetapi karena ini bersifat nasional Kemungkinan untuk wilayah 1 dan 2 Juga bakal menerima surat seperti ini Ini adalah kabar gembira Dimana isi surat ini adalah Intinya adalah Surat perintah penyeluruhan Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Jadi Bagi kawan-kawan kita Yang hingga saat ini BPNT-nya belum cair Dari mulai bulan Maret Misalkan ya Maret, April, Mei, Juni Ditambah alokasi untuk bulan Juli Ini kan 3 bulannya Ke September Maka kemungkinan besar Akan mendapatkan Bantuan BPNT Bisa saja ya Dirapel hingga maksimal 7 bulan ya Jadi itu maksudnya ya Jadi pencairan 7 bulan itu Maksudnya bagi Kawan-kawan kita Atau teman-teman kita ya Yang hingga saat ini Pencairannya tertunda Karena mungkin datanya Belum Pik, belum palit Dan setelah padan Setelah clear Maka bisa saja Pencairannya maksimal Hingga 7 bulan Ini sudah datang lagi Surat untuk penyaluran bulan Mei, Juni Dan sekarang kita bacakan saja ya Ini suratnya nih Datang dari teman admin Yang kebetulan ya Ini teman admin ini Seorang pendamping BPNT ya Atau TKSK Ini admin bacakan ya Karena mungkin ini Kurang jelas Ini surat dari Direktorat General Penanganan Pakir Miskin Untuk wilayah 3 Ini tidak kelihatan ya Ini terlalu kecil Tertanggal 13 Juli 2021 Nomor 1949 Garis miring 6.4 Garis miring PS Garis miring 01.02 Garis miring 7 Ini garis miring 2021 Sifat adalah Segera ya Kemudian hal Pemberitahuan Sembako Batch 4 Untuk bulan Mei, Juni 2021 Dan dilanjutkan Batch 6 Nah jadi ini Merupakan kabar gembira ya Surat perintah penyaluran Kepada Bank Himbara Dan kita Ringkas saja ya Buat kawan-kawan Ini karena Mungkin kurang jelas ya Suratnya Isinya seperti ini Sehubungan dengan penyaluran Program Sembako Tahun 2021 Yang akan Disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero ya Bank BTN ini Bang Himbara juga Dengan ini Kami Sampaikan hal-hal Sebagai berikut Direktorat Penanganan Pakir Miskin Untuk Wilayah 3 Telah Mengintruksikan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Untuk melakukan Setting Wallet ya Dana program Sembako Bagi 2515 KPM Dengan Masa penyalurannya Untuk bulan Mei dan Juni 2021 Dengan indeks Bantuan Sebesar 200.000 Rupiah Per bulan Jadi seperti itu Intinya Maka ini buat Teman-teman Yang Ada yang katanya Bulan Maret April belum cair Ini kalau datanya Sudah palit Sudah clear Sudah padan Kita bisa menghitung Saja dari Maret ya Maret April Mei Juni Juli Agustus September Wah ini Bakal mendapatkan Rapelan 7 bulan Kali 200 1.200.000 Wow Luar biasa ya Semoga Lancar ya Pencairannya